Viral momen Rayanza nyosor bikin Amina salah tingkah, jiwa Raffi Ahmad mengalir. Baby Rayanza dan Amina memang beberapa kali menghabiskan waktu bersama, apalagi dengan fakta kedua orang tua mereka sudah mengenal sejak lama. Tak hanya itu, baik Rayanza dan Amina ditambah dengan baby L masih memiliki umur yang berdekatan, tak heran jika mereka sering bermain bersama. Kali ini Rayanza dan Amina kedapatan sedang menghabiskan waktu di rumah Nagita Slavina, seperti yang diunggah oleh akun Instagram atlambe-gosip pada minggu 20 November 2022. Melansir dari unggahan tersebut, terlihat Amina dan Rayanza yang tengah bersantai di salah satu kamar di rumah Nagita dan Raffi. Sebagai seorang tamu, Amina terlihat mengenakan pakaian yang lebih rapi ketimbang Rayanza. Amina mengenakan sebuah kaos panjang berwarna putih. Ditambah dengan karet mengemaskan yang menguncir rambutnya di bagian atas, beda halnya dengan Rayanza yang hanya mengenakan kaos dalam. Amina terlihat begitu diam, sementara Rayanza menunjukkan banyak tingkah. Padahal, seorang wanita sedang mencoba memakaikan pakaian ketubuh Rayanza. Pada salah satu momen, keduanya saling bertatapan dalam waktu yang lama. Jika Amina masih diam, Rayanza terus tertawa sembari menatap anak dari Aurel dan Atta tersebut. Ia pun berulang kali mengagetkan Amina dan mendekatkan diri, hingga ada momen tiba-tiba saja Rayanza nyosor dan mencium pipi Amina. Sontak semua orang yang ada di ruangan pun menjadi terkejut, begitu pula dengan Aurel yang melihat di depan Amina. Momen ini pun menjadi viral dan banyak diperbincangkan oleh netizen. Banyak yang menyinggung tentang Raffi Ahmad terkait sikap Rayanza. Amina Atta banget, Cipung Raffi banget, kata seorang netizen. Jiwa Raffi Ahmad mengalir di dalam tubuh Rayanza, tambah yang lain. Cipung nyosor terus, tahu Amina cantik komentar lainnya. Terima kasih telah menonton!